Tapi kalo lu sebenernya untuk biaya perbaikan kaki-kaki yang rame atau apa, rek setir, kenapa, itu pak ini biaya under dealnya kalo biasanya dipisah gitu apa paket atau gimana sih? Biasanya saya dipaket, pokoknya dari, pokoknya kasus kaki-kaki berisik nih, estimasi, bilangin ini, 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 si bapak baca, oh ininya Cil, ini, 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 kira-kira semua berapa tuh Cil, terima beres Rata-rata saya menghargain tuh, pokoknya dari mulai rek setir, bajoin, rek ente, rod, busing arm, wah banyak itu kan, juga gitu, karena stabil, ini, stabil, banyak gitu Saya biasa menghargain tuh, terima bersih beres sama jasa 2,5 Berapa? 2,5 Kalo semuanya kena tuh? Semua, kalo semuanya itu pun bisa kurang ya, bisa kurang, bisa kurang, bisa kurang itu, 2,5 Tergantung kerusakannya lah ya? Tergantung kerusakannya ya, iya Jadi lu tuh ahlinya cuma kaki-kaki ya Cil? Kaki doang, nggak, saya kemesin nggak Tata-tata gitu, karena saya paling nggak mau dikomplen kerjaan tuh, wah gini, 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 paling nggak mau saya Makanya saya sekecil apapun nih, harus, harus, harus kayaknya wajib ya, detail gitu, harus detail, rapih gitu, kayak gitu Ada orang yang biasa ini, akhirnya kalau lu sembuh, dia makasih banget Itu, banyak itu, kejadian kayak gitu, seputar ceperan kayak gitu ya, bekas kerjaan-kerjaan yang lain gitu lah, nggak tau lah gitu kerjaan gimana Iya, iya, ini tanpa menjelek-jelekan bengkel lain lah ya? Enggak, saya paling nggak mau Ini hanya jubat share doang ya Cil? Share doang Gimana Cil? Ya, dia bekas di bengkel lain Ini apa masalahnya dia? Dia pendek Oke Masalahnya mobilnya diceperin Oke Mobilnya dipendekin dia kan? Tapi dia merasa nggak puas gitu, bukan nggak puas, jadi nggak enak posisi mobil itu Bunyi nggak? Kalau bunyi mah nggak dia Enggak Enggak dia bunyi Cuman nggak enak doang? Cuman nggak enak Jadi nggak mbuk dong ya? Nggak mbuk dia Oke Gampuk, saya kan tanya juga Ini enak mbuk apa gimana? Justru keras ini Cil Keras gue udah bulak balik disaranin ini Ini, ini, ini Udah tuh Udah gua silahkan Sorry Cil Itu jenis mobil apa Cil? Kalau boleh tau? Langsung nyebut mobilnya ya? Itu CRP Oh CRP CRP itu CRP 2000 berapa ya? 2011 kali ya Oke CRP gen berapa? Gen 3 apa gen 2 itu Oke CRP gen 2 kalau salah Dia dipendekin tuh CRP Dipendekin Dia udah disaranin Ini harus gini, harus gini, harus gini Tapi tetep dia nggak Nggak dapet Empuknya tetep nggak dapet Oke Nggak dapet Itu pun dia udah Habis gede itu Habis gede juga itu Dia diatas goceng itu Habis goceng itu ya? Udah pindah-pindah Udah 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 Habis goceng dia Akhirnya Ketemu dibawa kesini Saya suruh cobain Itu dia ketemu itu dari mana sih? Biasanya info dari orang-orang Itu referensi dari orang-orang Oke Oke Terutama yang Yang paling referensi itu nih Pak Teddy nih Teddy nih Teddy nih Nah gue di referensi ini juga Sorry gue potong ya Ini dari Teddy juga Dari Pak Teddy juga Ya dari Teddy juga nih Dari Teddy nih Jadi teman-teman Pak Teddy itu adalah Dia ini ya Polisi Kota Bogor lah Kota Bogor ya Itu dia gila sama Ini otomotif permobilan Permobilan ya Anak TKCI Bogor ya Anak TKCI Bogor ya Anak TKCI Bogor ya Itu 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 Gue tau banget Udah lama Dia di Perotomotif Jangan lupa Tonton Tos Subek Di Denkos Cune Cune Channel Cune Channel 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 Tidak 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 Wuuu Dia pun Mengreferensikan lu Lu harus bikin konten sama si Acil Ini orang gila nih dokternya Kaki kaki katanya Hahaha Lanjut lanjut Itu dari Teddy tuh Ini yang masuk kesini Teddy Jadi temannya si Teddy juga Teman teman Pak Teddy juga ya Dia masih polisi juga Oh dia polisi juga Polisi juga Polisi juga Polisi Kota Masih polisi juga Oke Ini dibawa kesini ini pas saya lihat usia rp-2011an kali ya 2011-an ini CRP 2011 CRP apa di sebetulnya di CRP Bangkong kondok ya oke oke akhirnya bawa ke sini saya cek lagi Cepernya parah banget sedang ya enggak enggak terlalu cepet sih dia cuman pas ban satu jarian lebih satu jari dia posisi tapi dia enggak enggak mau dapet empuknya seorang itu pengen empuk dia tetep empuk oke padahal itu posisi sobleker udah custom udah custom perwari custom semua dipotong udah ini udah 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 dipotong udah dipendekin tapi tetep dia ngempuk pokoknya si orangnya itu pengen lebih empuk pengen lebih empuk jadi enggak mantul-mantul ya pengennya smooth kayak mobil standar gitu kan Oke apa yang saya bongkar lagi pas begitu saya bongkar dilihat dari customer posisi as ini dipotong memang betul ya dipotong dipendekin tapi dia sih bau dratnya ini dielas di sini posisi baut itu dielas ya emang harus gimana harusnya dibubut harus sama persis kayak gini dia nah dia yang asalnya itu posisi asnya itu di sini dipotong dipotong aja ya ini buntung nih potong nih yang ngambil ini ya diganti pakai bau 17 dielas jadi sini otomatiskan dia kalau ngayun nih kalau main posisi alasannya itu enggak rata Oh gitu ya kena kena siosa blacker dia Oh iya jadi dia berbalik-berbaliknya itu berkuk-berkuk-berkuk dia keras Oh kayak gitu padahal dia udah habis gede itu waktu itu habis gede dia akhirnya saya saranin Aduh ini masuknya Pak ini Oh iya Cil emang bener itu kurang gimana gitu gue juga ngelihatnya katanya wah gimana lah gitu berarti enggak rapi ya gitu akhirnya saya saranin udah saya bikin lagi ya kata dia ya udah Cil lu bikin lagi bikin ini lagi bikin tanpa ngeganti semua campak saya bikin asnya doang oke airnya di sini saya custom lagi asnya diganti di sini dipasang derat jadi bisa dimasukin gitu kan iya jadi nanti kalau suatu saat ini bocor jadi enggak usah bikin segini lagi jadi dalamnya aja yang diganti oke kalau bujol eh kalau besak bocor lagi gitu oke kayak gitu waktu itu lebih ini berapa duit saya ke waktu itu hargain ke dia 500.000 oke dua biji kiri-kanan itu kiri-kanan udah beres semua semua udah beres semua masih si Bapak itu juga kesayang ngasih uang lagi tuh jadi ngasih tips lagi berapa ngasih tips lagi tapi dia enggak gede memang ngasihnya ya tapi artinya dia waduh puas banget ya sampai sekarang masih awet itu iya iya sampai sekarang masih awet yang dia padahal udah habis goceng gue udah habis goceng itu itu di di bengkel yang lain lah kayak gitu iya iya kaki lima juga lah dia ya itu kembali lagi ke yang kerjanya sih sebetulnya gitu dia yang ngerjain mekaniknya sebenarnya kalau mekanik gitu kita kita juga kalau saya ya punya kepuasan tersendiri kalau kerjaan rapih bagaimana kesannya juga enak tenang gitu kayak gitu puas konsumen puas kayak gitu ya temen-temen tapi kalau gua lihat jawaban dari lu Cil kayaknya lu memang passion lu di sini sih ya ya di sini karena gini kalau semata-mata cari duit kayaknya kalau kita yang lu bilang tadi gua kalau nggak puas rasanya gimana gitu apalagi kalau itu barang habis gua kerjain customer komplain nah itu paling-paling nggak mau saya tuh kayak gitu nah itu itu yang yang beda tadi lu sih kalau gue lihat paling nggak mau saya begitu pokoknya kalau saya ngerjain ngerasa puas konsumen pasti puas artinya ini udah sempurna nih karena kalau saya ini ngerjain mobil nyeperin apa gimana saya harus tes dulu nih kalau menurut saya enak-enak gitu udah enak udah semut udah gimana nanti baru kita tinggal kasih ke orangnya cobain Pak enak enggak Oh iya enak nah rata-rata begitu rata-rata begitu yang saya cobain nih beres bongkar cobain beres ini cobain enak tes enak nih enak wah ini udah enak cukup kayaknya nih baru nih kasihin ke yang punya suruh nyobain enak apa enak rata-rata gitu dia kalau kerjaan tuh pokoknya kalau saya puas dia juga pasti puas rata-rata gitu rata-rata gitu rata-rata gitu karena saya paling nggak mau dikode dikomplen kerjaan tuh itu Wah gini-gini paling nggak mau saya paling nggak mau makanya saya sekecil apapun nih harus-harus harus-harus kayaknya wajib ya detail gitu harus detail detail gitu rapih kayak gitu nah Cil tadi kan lu pengerjaan ini itu kan dikerjainnya berapa lama tuh tadi tuh kalau yang lu ngebut kalau ngebut kayak gitu kalau ngebutnya sih nggak lama kalau kasus yang tadi tuh nah jam paling ngebutnya doang setengah jam mana bubutnya setengah jam sampai ngangkat semua ngembalikin lagi masang lagi ya paling setengah harian lah setengah harian sampai itu setengah harian soalnya saya juga tergantung di tukang bubut ya kalau ditukang bubutnya penuh ya lama juga tapi kalau ngebutnya mah sebentar paling setengah jam jadi kalau misalnya temen-temen nih ada yang kondisinya dia mobilnya dipendekin terus gue nih kayaknya kok nggak enak keras banget ya kayak masih keras gitu ya ya lu bilang apa ini ya kayak mantul-mantul mantul-mantul gitu ya eh temen-temen juga bisa ini jadi sama sekali gua obrolan ini sebenarnya kita bukan buat promosi ya sih ya bukan sama sekali ini gua hanya untuk ini hanya cerita pengalaman lah ya pengalaman share tapi kalau misalnya temen-temen penasaran pengen juga Cil mikirnya wah misalnya ada yang nonton video ini ya gua juga pengen juga nih ya dimana nih bengkelnya boleh dicantumin boleh 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 silahkan silahkan jadi itu di bisa dijelasin alamatnya dimana alamatnya di jalan Panduraya aduh lupa lagi saya nomor berapa ya pokoknya patokannya depan sekolahan TK Akbar depan sekolahan TK Akbar Panduraya ini Kecamatan Bogor apa sih ini Kecamatan Bogor Utara kali ya tapi nanti ini temen-temen kita cantumin di bawah ini alamat lengkapnya boleh dicantumin handphone lu nggak cuh boleh 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 ya ada Instagram kalau Instagram ada tapi saya nggak nggak jarang aktif oke jadi nggak papa kalau ada yang mau follow silahkan lu suka upload-upload di ini nggak di Instagram kalau di Instagram saya cuma upload seputar keluarga keluarga ya udah kita cantumin nomor WA lu ya boleh ya boleh kalau temen-temen pada nanya ke WA lu rame nggak papa nggak papa silahkan silahkan nah ini temen-temen kalau ada yang mau nanya tentang perkakian duniawi kalau kata gue sharing-sharing lah kita ya sharing ya oke nah ini dicantumin kalau main telepon aja boleh ya kalau boleh WA dulu lah ya WA dulu gimana kita tanya pertanyaan gitu sih ya sharing biasa lah ngobrol gitu gimana kalau di WA gitu boleh ya seputar apa mau tanya-tanya silahkan oke siap khususnya yang tadi dijelasin tuh ini ini banyak terjadi banget Cil pengen kayaknya terlalu bawaan pabrik tinggi banget ya pengen direndahin sedikit tapi kok kayaknya gue belum puas nih kayaknya ini bisa di empukin lagi nah temen-temen bisa juga menghubungi Acil nomornya juga cantumin alamatnya dibawah ini oke Cil ah selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini temen-temen gue mau mewakili temen-temen yaitu nah ini waktunya berapa lama sih kalau benerin kaki-kaki yang bunyi rame berapa biayanya tadi kan udah ya kalau seputar biaya Cil kalau untuk service ya kalau untuk service dari mulai yang yang masih bisa di service ya oke masih bisa di service itu yang masih bisa di service tergantung kasus apa gimana tergantung kasus sih sebetulnya dia tergantung kalau harga itu saya juga nggak bisa sebutin dengan sekian sekian nggak bisa nggak soalnya posisi mobil mobil itu kan berbeda-beda ya beda-beda dia beda-beda kasusnya beda-beda kasusnya kayak tadi lu kan nyebutin angka 500 belum tentu kalau misalnya ada temen-temen yang datang kasusnya beda mungkin bisa lebih bisa lebih atau kurang oke oke tapi kalau lu sebenarnya untuk biaya perbaikan kaki-kaki yang rame atau apa rekstir kenapa itu Pak ini biaya under dealnya kalau jasanya segini dipisah gitu apa paket atau gimana sih biasanya saya dipaket oke pokoknya dari pokoknya kasus kaki-kaki berisik nih itu cek dulu cek dulu apanya 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 nanti saya estimasi estimasi bilangin ini bapak baca oh ininya Cil ini ini kira-kira semua berapa tuh Cil terima beres oke rata-rata saya ngargain tuh pokoknya dari mulai rek setir bajoin rek ente rot bosing arm wah banyak gitu kan juga gitu karena stabil ini stabil banyak gitu saya biasa ngargain tuh terima bersih beres sama jasa 2,5 berapa 2,5 kalau semuanya kena semua kalau semuanya itu pun bisa kurang ya bisa kurang bisa kurang bisa kurang itu tergantung kerusakannya tergantung kerusakannya tapi angka itu kan nggak pasti segitu juga ya itu bisa kurang itu bisa kurang nanti dipilih juga misalnya gitu kan dan lu juga bisa ya Cil misalnya Cil anggaran gua kayaknya nggak nyampe segitu Cil cuma dikit-minim bisa ada yang lain-lainnya jangan diganti lu akalin bisa juga Cil bisa bisa tapi kalau pun yang diakalin itu nggak bisa diakalin itu udah parah udah parah pasti lu sampaikan ya sampaikan saya sampaikan ini nggak bisa nih harus gini harus gini gimana Cil misalkan ada part yang copotan yang baru ya kayak gitu oke oke sampaikan aja kayak gitu nah itu temen-temen seputar harga jadi ya bisa fleksibel lah ya kalau untuk biayanya nah terus ada pertanyaan kalau ini dari gua sih pernah nggak lu ada customer dia pengen diperbaiki atau pengen diturunin untuk acara custom eh sorry acara ini ya apa contest contest itu banyak itu banyak itu banyak itu kayak gitu ya itu masuknya komunitas mobil kan banyak nih banyak itu jangan lupa tonton terus tonton terus jumpa di Denkos channel 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 itu kalau yang kayak gitu kebanyakan dari teman-teman Pak Teddy tuh Pak Teddy oh lagi-lagi Pak Teddy ya masih Pak Teddy nih hahaha iya 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 lagi-lagi Pak Teddy nih temen-temennya Teddy tuh iya iya jadi anak-anak TKC yang banyak sini atau banyak TKC banyak juga klub lain ada juga banyak juga ya oke tapi TKC sekarang kan ada ada buntutnya tuh ada anaknya ada TKS CI kayak gitu kan banyak sekarang bukan cuma TKC doang tapi memang betul seputar masih seputar mobil Kijang itulah Kijang lata-lata ya Kijang kalau klub lain boleh tahu kalau klub lain apa ya anak-anak BMU C ya BMU C Mersi Oh Mersi banyak juga itu anak-anak Mersi itu mereka rata-rata pengen diapain sih kalau buat kontes kalau kontes itu dia pengennya di abis-abisin di penekin Ceper abis Ceper abis gimana caranya itu Ceper abis belok tapi tetep masih bisa belok masih bisa jalan masih bisa gitu kan oke ya pokoknya pengen tergantung permintaan sih tergantung permintaan ada juga yang pakai ring dua-dua dia pengen masuk nah gimana caranya tuh oke dia pengen masuk pengen masuk banyak semua tuh ya itu harus ada sedikit custom-an itu ambilnya di bagian kakinya itu harus ada sedikit perubahan itu semacam kalau sobleker sama firm udah pasti itu di custom terus bagian sayap kayak gitu kan itu bagian terot itu harus ada custom-an harus ada perubahan itu itu rombak total itu kalau kayak gitu karena dia pengen bener-bener masuk dari sasis macam pengijang kan kendalanya dari sasis kenapa sis dia harus dicoak sasis harus coak terus eh spakbor harus naik dia kayak gitu itu banyak memang gitu yang harus dibuang itu kalau kayak gitu tapi dia setelah beres kontes itu mobil mau dipakai harian pun aman makanya saya itu bikin diusahakan setelah harian jadi dia kalau mau harian aman kalau mau kontes dia ya bisa gitu bikinnya kayak gitu nah contoh kasus jill apa yang pernah lu iniin kijang 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 super kijang grand ya kijang grand ya kijang grand tahun berapa sih dia 97 ya 97-an 97 ya itu dia pernah pengen diikut kontes kontes apa apa yang diapain ya waktu itu dia Pak waktu itu pakai ring ring berapa diri ring tapi nggak gede sih dia nggak sampai 20 dia pakai pelek 19-19-19 dia posisinya pengen masuk itu rombak total itu sasis dipotong sambung dibikin jembatan disebutnya bikin jembatan kalau sasis itu anak-anak kijang itu nyebutnya bikin jembatan sasis itu sebutnya itu kayak gitu itu rombak total itu pengerjaan lama itu hampir satu minggu hampir satu minggu hampir satu minggu itu pengerjaan yang pertama yang lo 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 tangani apa cucil kalau pengen kayak gitu pertama sasis pertama sasis lo bikin jembatan bikin jembatan yang kedua kedua gardan dinaik ke atas kedua gardan dinaikin ke atas itu untuk untuk kijang grand ya super ya ini kita bicara kijang grand ya oke itu gardan naik ke atas ring 19 setelah gardan yang ketiga Cil eh spakbor spakbor atas itu harus naik dia harus lebih tinggi Oh jadi dicoak lagi ya itu harus dicoak lagi yang aslinya dipotong-potong baru naikin kita bikin lagi dari pelat oke bikin lagi dari pelat sampai ke situ sampai sampai ke situ bisa ya bisa itu oke yang ketiga tadi apa ini ya ya pakbor spakbor yang keempat paling piting-piting per tuh per daun di piting tuh dapetnya segimana tuh pasnya segimana oke sebelum jadi posisi mobil sebelum dihabisin itu posisi sasis harus duluan sasis pakbor gardan harus duluan itu harus duluan di custom nah udah itu beres baru main di pair tuh pendeknya segimana dapetnya segimana oke ya setelah itu udah itu aja ya itu udah itu aja paling dari sok sok harus pakai yang pendek kayak gitu semacam kijang kalau kijang dia pakai soknya sok apa Jil? kalau yang depan itu dia pakainya hijet gitu ya? hijet seribu pakainya hijet seribu pendek tahun berapa? itu tahun tua tahun berapa itu hijet mungkin saya juga tahun lahir pakainya hijet aja hijet aja sok hijet kok pakai hijet ya? hijet yang depannya pakai sok hijet bisa kalau yang belakangnya kenapa? pairnya? bawaan dia ya? pairnya bawaan dia potong lagi aja ya? kalau kijang itu kan nggak dipotong dia pairnya jadi? dia bisa diganjel bisa kita bikin dari ganjelan nih dari besi kotak berapa senti pengen pendeknya diganjel kita bikin misalkan 5 cm ya turun tergantung permintaan dia pengen pendeknya segimana gitu oke itu bisa diganjel terus posisi BHU itu harus lebih panjang apa? BHU sebutnya BHU itu BHU itu harus lebih panjang dia antara 15 sampai 20 cm panjangnya itu sok depan pakai hijet sasis depan harus dicowak bagian dudukan stopper sayap kayak gitu kan itu harus digeser semua oke oke iya iya dan itu pengerjaannya kurang lebih semingguan ya? seminggu itu seminggu kalau saya kenapa minta waktu seminggu karena ya itu yang dibilang tadi saya tuh paling nggak mau di komplain orang itu paling nggak mau saya di komplain sama konsumen kerjaan saya tuh gini 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 paling nggak mau mungkin mungkin saya udah paling lama kali ya kalau nanti yang nonton ini wah itu mau kelamaan loh pengerjaan tuh nah bener bener gua lebih cepet nih tapi kan kita nggak tahu tuh hasilnya gimana tuh kayak gitu makanya saya paling lama minta waktu itu satu minggu tapi gua sebagai gua buta lah ya gua nggak yang terlalu belum pernah sih punya mobil pengen digitu-gituin ya tapi gua ngelihat penjelasan lu kayaknya seminggu bukannya cepet ya seminggu dengan pekerjaan yang banyak itu seminggu harus bikin jembatan dan sebagainya seminggu emang ada yang lebih cepet lagi Cil? ada sih kayaknya ada cuma nggak tahu hasilnya cuma nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu kan ada itu yang lebih cepet ya tiga hari paling dua hari juga ada cepet banget dua hari mah ya cepet itu makanya kenapa saya minta satu minggu kan itu kan kita harus tes dulu udah beres tuh apakah ada yang kurang apa gimana gitu kan misalkan ada yang kurang ada yang mentok kita harus bongkar lagi kayak gitu kan harus lihat lagi posisinya ini aman apa nggak nih gitu kan kayak gitu oke kalau custom itu iya 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 ya satu minggu lah kalau yang kondisi pengen ee kontes kayak gitu katakanlah kijang yang lo beli paling si pair dari hijetnya doang ya hmm shock hijet shock hijet depan sama belakang belakang rata-rata kalau belakang sih custom custom ya yang lainnya custom ya pakai shock bawaannya di custom juga bisa yang belakang mas tapi kalau yang depan memang pakai hijet pas pakai hijet nah kalau bicara kasus yang tadi bukan kasus ya maksudnya kayak permintaan orang pengen kontes dengan mobil kijang ring telek 19 pengen di kayak tadiin masukin gitu itu kalau boleh tahu dengan estimasi pengerjaan seminggu biayanya berapa duit tuh cu abisnya sepengalaman saya nih ya iya iya saya pernah ngerjain kijang grand itu pokoknya itu terima amblas masuk saya dulu minta itu 4 juta itu tuh dulunya berapa tahun yang lalu ada 4 tahun yang lalu ya lama banget ya lama banget itu udah lama banget 4 juta 4 jutaan saya minta 4 juta itu udah beres udah naik sparkboard udah sasis jembatan gardan udah naik oh pokoknya beres dia mau terima naik kontes udah nah setelah kontes pun itu mobil bisa dipakai harian oke bisa dipakai harian tetap aman nyaman itu kan mau dibawa keluarga apa gimana gitu oke tapi ini lu kan tadi nyebutin gua gua banyak nanya harga-harga dan lu nyebutin angka ini maaf ya temen-temen kalau ada yang nonton video ini atau mungkin ada bengkel juga bukan ya sensitive lah oh di gua lebih murah lebih murah oh lu kemahalan ini mungkin angka-angka yang lu sebutin kan masih estimasi ya jil estimasi belum 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 benar-benar tidak ada maksud apapun ya jil belum benar-benar real segitu iya betul hanya itu aja mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan kalau ngomongin harga nih tapi gua cuma penasaran estimasinya aja sih harga itu oke jadi komunitas-komunitas tuh banyak ya lu tanyain juga jil ya banyak khususnya di Bogor nih ya di Bogor banyak kalau dari komunitas dari Jakarta suka datang kesini juga jil ada sebagian ada ada ya tapi saya suka lupa tuh dia tuh komunitas apa ya ini tuh oh gitu ya makanya saking saking banyak kerjaan kayak jadi gak sempet nanya gitu komunitas apa-apa enggak pokoknya lu udah kerjain masalahnya ini lu kerjain aja udah gitu saking banyak kerjaan ya tapi ngomong-ngomong nih bengkel tuh buka dari jam berapa hampir jam berlari ya saya buka dari jam 9 kalau tutup biasanya sih jam habis maghrib biasanya setengah 7 lah kalau libur hari apa nih kalau libur saya biasanya hari Jumat oh Jumat libur tuh hari Jumat sabtu minggu buka ya sabtu minggu buka sabtu minggu buka senen kamis buka libur tuh hari Jumat oke 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 Cil nah tapi kalau misalnya yang kayak mobil kontes itu tadi kan lu kasih contoh penjelasan untuk kijang ya kalau mobil-mobil sedangnya kalau mobil-mobil sedang nggak banyak juga banyak juga sih tapi dia pengerjaannya nggak kayak kijang ya mobil sedang lebih simpel ya lebih enak ya lebih enak kalau buat di penek-penek yang ambles lebih enak itu lebih mudah lebih mudah ya lebih mudah nggak seribet kijang karena dia nggak ada sasis kalau sedang itu nggak ada sasis dia nyatu sama bodi sasisnya kan gitu dan lu sebenernya lebih mudah ya lebih mudah ya lebih mudah ya kalau mobil sedang jenis sedang itu lebih mudah lebih mudah nah gue mau nanya dong satu yang seputaran yang tadi kalau Mercy kalau mau nilai Mercy kendalanya apa dia kalau pengen ke kontes dimasukin juga pengen nyelup rata-rata dimasukin rata-rata pengennya dimasukin semua kalau Mercy lebih ribet nggak lo ngerjain ya pengen dimasukin gitu kalau Mercy jangan lupa tonton terus suplek di Denkush Cune Cune Channel Cune Channel Cune Channel dia sama aja sih sebetulnya kayak sedan sedang biasa sama aja dia nggak nggak berada jauh kalau mobil sedang gitu Mercy lah katakanlah kalau mereka lo kerjain potong ini paling fair fair dipotong supleker diganti pakai yang lebih pendek misalkan semacam boxer bisa diganti pakai tagger pakai shock tagger bisa dimasukin di custom bawahnya bukan harus ganti kalau Mercy itu harus ganti dia kenapa dia karena dia sopleknya kecil dia sopleknya kecil dia nggak bisa di custom kalau Mercy itu dia mendingan lebih baik lebih aman nyaman diganti pakai yang lebih pendek punya Mercy lagi misalkan pakai Mercy apa nih gitu boxer misalkan pasnya pakai apa pakai tagger bisa custom pakai tagger tanpa udah tinggal pasang dia tapi tetep main main walaupun fairnya udah dipotong udah udah dipotong pun dia tetep main empuk kayak gitu iya 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 dan dia settingannya buat harian ya walaupun itu buat kontes ya kalau saya bikinnya kayak gitu ok pokoknya buat harian ini mobil karena kalau mobil harian itu dipakai otomatis kan tiap hari dia betul harus nyaman dia makanya gitu bikinnya setelan harian aja udah kayak gitu jadi walaupun dia mau ikut kontes juga ya tinggal nurunin lebih enak gitu oke nah pertanyaan gue Cil misalnya nih ada orang punya mobil tua Cil hmm VW kah hmm ya kak Volkswagen hmm atau mungkin Datsun hmm yang tua tahun-tahun 80 atau 70 lah iya kan hmm ya atau 90 gitu atau mungkin Katana hmm atau apalah yang mobil-mobil gue kadang mobil lawas yang gue masih lihat di jalanan anjir mobil keren banget kinclong hmm udah gitu turun gitu kan turun pendek gitu ya iya kan rata gitu-itunya itu lu bisa juga anaknya bisa mobil-mobil jadul bisa ada juga yang kemarin-kemarin tuh ada Holden ya Holden Holden kenapa deh ya itu dia pengen pendek tapi dia nggak nggak terlalu pendek banget nah itu kan spare partnya jadul gitu lu masih bisa bisa itu gitu kita saya bisa pakai yang misalkan dari Holden kan pairnya sama kayak yang mirip persis kayak dari L300 bisa itu dipasang gitu ya dari Mitsubishi bisa antara perpaduan lain kalau lu ribet nggak kalau lebih ribet sampai lebih gampang kalau mobil-mobil jadul apa sama aja dibilang ribet paling perbedaannya mobil-mobil jadul sama mobil sekarang itu perbedaannya dari posisi baut kali ya gitu doang ya kalau mobil jadul itu biasanya baut tuh berkarat macet bagaimana ya itu oh itu doang kayak gitu sama aja sebetulnya kayaknya sama aja nggak ada beda lalu ngobongkarnya aja ya gitu pada udah berkaratan gitu doang udah berkarat udah selek bagaimana nah itu kita kan harus tahu tuh oh ini bautnya kayak gini ya itu harus diganti kayak gini biar lebih nyaman iya iya kayak gitu oke ya itu pertanyaannya udah dijawab selanjutnya nih Cil emang kalo ngomongin kaki-kaki ternyata banyak juga ya banyak ini padahal gue mau ngomongin cuma seputar kaki-kaki doang belum kemesin yang lain iya jadi lu tuh ahlinya cuma kaki-kaki ya Cil nggak kemesin ya nggak nggak okay selamat menikmati